Keputusan yang beredar saat ini di grup-grup keputusan Menteri Kesehatan, walaupun secara resmi baru mau diumumkan oleh Menteri Kesehatan, sudah kita bisa jadikan sebagai acuan bahwa insya Allah pelaksanaan PSBB di Kota Makassar telah mendapat positif dari Menteri Kesehatan, dari Pemerintah Pusat, dan itu artinya bahwa secara legal tindakan-tindakan yang terkait dengan itu sudah bisa diberlakukan di Kota Makassar. Kami rencana untuk mengadakan pertemuan dengan pihak Korku Pindah Kota Makassar, beserta yang terkait untuk sekaligus menentukan kapan tepatnya pemberlakuan di Makassar. Porku Pindah akan memutuskan sebentar malam dan rapat itu sekaligus menyusun action plannya di lapangan. Intinya 2-3 hari ini diterapkan atau langsung penerapan besoknya? Tergantung dari keputusan nanti, apakah tentu kita akan lihat kesiapan-kesiapan sarana dan prasarayana Termasuk juga kesiapan-kesiapan aparat pengawasan Apa yang membedakan dengan social distancing yang sudah sempat diterapkan ketimbang PPSB-PSBB ini? Ya, social distancing yang selama ini dilakukan kan belum bisa ada tindakan yang tegas atau represif Karena dasar hukumnya tidak kuat Kalau ini tentu dasar hukumnya lebih kuat sehingga aparat lebih bisa untuk melakukan secara tegas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!